yang agak besar ini yang sedang yang harganya mahal dan ini yang kecil ya ini bisa-bisa tau kan itu tahu yang udah diitamin gitu ya teman-teman teman-teman, alhamdulillah aku makan siang ya, tapi ini tidak halo teman-teman apa kabar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku, Emi BW TKW Taiwan, Jemaah Dusun Semangat oh ya teman-teman apa kabar, semoga sehat selalu ya panjang umur, murah rezeki dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat dan berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dimanapun kita berada saat ini amin ya Allah, ya Rabbal Alamin oh ya teman-teman hari ini kami itu panen buah pinang ya dan ini yang sudah dipanen cukup banyak ya, alhamdulillah dan aku dan si kakekku sudah mulai ngeguntingin ya teman-teman kalau pak bosnya lagi panen ya sebab nampaknya buah pinang hari ini sedang bersahabat alhamdulillah bagus-bagus ya teman-teman dan ini aku ngeguntingin pinangnya ya ternyata seperti ini ya panen pinang selama ini gak tau ya teman-teman oh ya teman-teman dan by the way sekarang hujan ya pas betul pak bos selesai panen hari hujan ras ya ini cangkangnya yang sudah kita panen dipinggirkan ya teman-teman dan ini aku lanjut lagi hujannya cukup ras banget ya teman-teman jadi guntingnya itu memang ada gunting spesial yang seperti itu ya oh ya teman-teman itu si kakekku cepat banget ya karena dia sudah biasa ya teman-teman kalau aku ini pas time dan disini kita ada tiga bagian ya teman-teman ini yang agak besar ya jadi dibedakan atau dipisah ini yang pas ukurannya dan ini yang agak kecil ya teman-teman oke teman-teman sekarang kita lagi mau lanjut ya tapi ini aku salah ya teman-teman ternyata gak boleh bersih banget seperti itu harus ada kayak ranting-ranting yang kering itu teman-teman kata si kakek nanti kalau terlalu bersih seperti itu cepat layuh jadi harus dengan rantingnya ya teman-teman dan ini hasil aku tapi salah aku pikir maunya bersih ternyata salah ya teman-teman oke teman-teman ini masih banyak banget ya yang belum diguntingin tapi kami perlahan-lahan sebab nantikan tiga orang setelah pak bos panen ini sudah panen semua ya teman-teman tuh banyak ya walaupun kecil-kecil banyak apa tandannya aja kayak gitu kalau nanti hasilnya kayaknya sedikit gak berapa banyak biasanya mereka ini nyuruh orang ya tapi kebetulan pak bos ini libur atau kalau di taiwan itu pangcia jadi libur ya kalau polisi itu kan liburnya dua hari kayak gitu jadi kerjanya juga ada sip-sipan gitu ya teman-teman sip satu sip dua dan sip tiga jadi ini dia lepas sip dua mau ke sip tiga kayak gitu jadi liburnya dua hari oke teman-teman tidak terasa ternyata sudah tengah hari ya si kakekku sudah makan dan aku pun masak tadi gak dipideoin ya teman-teman ini dia makan sayur dicicah dengan kecap asin ya teman-teman sebab dia suka seperti itu ya sayurnya itu ada sawi brokoli dan wortel dan di depannya itu ada ikan goreng kecap gitu ya teman-teman seperti ikan tongkol tapi di kecap asin ada warnanya hitam dan untuk nasinya sudah habis ya ini mangkuk yang di dekat kiri ini mangkuk nasinya sudah habis dan ini aku ya teman-teman menu nya hari ini ada sup oyong soun wortel dan pentol bakso siput jadi ini menu makan siangku ya teman-teman kayaknya gak pakai nasi ya teman-teman dan ini aku punya sambal telur puyuh kemarin sore dan tokan tokan itu tahu yang hitam ya teman-teman ini enak banget loh gurih gitu jadi makan sup dengan sambal ini ya teman-teman tapi maafin aku ya gak bisa mukbang sebab mau cepat-cepat kerjanya nanti nanti biar cepat selesai apa guntingin pinangnya teman-teman ini aku lanjut mulai makan ya teman-teman kayaknya seger banget hujan deras makannya sup-supan seperti itu ya pokoknya alhamdulillah dan selalu bersyukur aja ya teman-teman itu pentol bakso siput ya teman-teman kayaknya ada cumi semua ada ya disitu rasanya ada udang itu wortel dan itu oyongnya itu masih mudah banget kayak gitu teman-teman ya ya alhamdulillah aku makannya sudah selesai ya sudah habis semua ternyata makannya banyak ya teman-teman dan kemarin aku beli ada kacang garuda ya teman-teman rindu dengan kacang telur garuda jadi aku itu habis makan ini nanti nyambi motong pinang itu nyemil-nyemil gitu ya teman-teman oke teman-teman dan lanjut lagi ya aku potong-potong gitu ya seperti tadi juga ya posisinya juga sebab kita sudah disediakan tempat duduknya masing-masing ya teman-teman karena banyak ya teman-teman ya alhamdulillah ya teman-teman dan sampai disini dulu ya teman-teman videoku hari ini jangan lupa bantu aku like, komen, dan subscribe terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan hari pun masih hujan ras banget ya teman-teman pokoknya untuk yang baru bergabung aku ucapkan terima kasih banyak-banyak ya sampai jumpa di videoku selanjutnya bye-bye aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tekan tombol lonceng ya teman-teman supaya video terbaru dari aku bye-bye dan ini hasilnya teman-teman sudah dibagi menjadi tiga ya ada yang kecil yang besar dan yang sedang dan kami pun sudah selesai teman-teman dan sudah menyapu-nyapu gitu ya teman-teman maaf